Intro Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast pukul 6 bareng Megame, let's spread good energy nah setiap, seperti biasanya di setiap episode-episode podcast pukul 6 kita selalu bawa keseruan dan juga bareng dengan narasumber-narasumber ya pastinya seru banget hari ini kita punya seorang penyiar kalau misalkan teman-teman jurusan komunikasi dan tertarik dengan dunia penyiaran atau misalkan jurusan lain tapi tertarik dengan dunia penyiaran hari ini kita bawa penyiar nih buat kamu semua kemarin kita udah sempat ngobrol sama produser hari ini kita sama penyiar kalau gitu langsung aja kita sapa dulu nih adalah Christine Utet atau biasa disapa dengan Utet halo Utet halo apa kabar puji Tuhan, baik kakak gimana kabarnya alhamdulillah baik banget baik ya sehat ya sehat dong tetap juga kesehatan karena lagi pandemi kayak gini anyway kita kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol sama si Dik ah gitu oh produsernya kasih Dik iya halo nih teman-teman jadi kita tuh satu circle dulu ya iya betul hahaha kemarin kita ngobrol sama si Dik sebagai produser sekarang sama penyiar oke tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang penyiar TET kita punya ice breaking dulu games sedikit boleh boleh yang harus dijawab sama Utet ini oke oke ini silahkan mas Aziz pertanyaannya oke ini kalau bisa nggak boleh ketawa ya tapi kayaknya nggak lucu juga sih tapi nggak apa-apa oke pertanyaan pertama jeng 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 ini tadi jawab apa yang dimiliki kucing dan tidak dimiliki hewan lain? yang dimiliki kucing tapi nggak dimiliki hewan lain anak kucing ih bener gak? hahaha anda smart ternyata pasti udah pernah denger nih iya hahaha di apa? di acara tv? hmm biasanya gue nonton-nonton receh-receh gitu emang kita anak kereceh kita kereceh kan hahaha oke pertanyaan kedua pasti udah tau juga nih kayaknya deh bubur bubur apa yang gede gue udah tau nih bubur zum zum hahaha bener kan? bener deh Untet ah gak seru banget nih ini yang terakhir udah dah gue berharap dia gak tau sih tapi kayak tau gak ini tau Tet? gak tau nih istri-istri apa yang kecil? istrinya mickey mouse mini mouse gak salah alhamdulillah dia gak tau ya aneh gak tau lagi apa minimize minimize salah salah jawabannya adalah jeng 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 microwave oh my god aku tau aku tau pertanyaan itu hahaha jujur nih gue nyari dari internet semua kok karena udah pernah denger sih hahaha microwave ada orang yang kepikiran bikin pertanyaan ini ya? iya bener ya oke lah pinter banget tuh kayaknya itu kita yang gak pinter gak bisa bikin pertanyaan itu iya hahaha bisa oke kalau gitu kita lanjut ngobrol tentang penyiar oke balik lagi nih ya cut yang tadi udah gak lucu hahaha oke Tet gue tau banget nih lo ini adalah dulu aktif di radio kampus yes terus kemarin juga gue jujur gue kaget dan bangga gitu ketika lo menjadi penyiar radio komersil karena itu pasti kayak ketika lo menjadi seseorang yang dalam keluarga keluarga besar seorang radio kampus pasti ada nih di benak semua anggota-anggota itu suatu hari pengen jadi penyiar yes betul iya dan lo berhasil menjadi itu gitu kan iya nah coba gimana ceritanya sih gimana awalnya lo bisa menjadi penyiar itu jadi awalnya emang dari penyiar radio kampus kan dari UNAS Radio terus ikut ajang ini itu yang diadain sama penyiar radio-radio komersil gitu kan kayak tracks FM kayak global radio nah kemarin tuh global tuh sempet tuh sampai final oh iya 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 gue liat itu kan gitu cuman cuman belum beruntung aja sih oke oh pas itu abis final itu ada dipilih lagi buat jadi penyiar di sana iya dipilih satu orang lagi jadi kan finalnya berempat dipilih satu gitu walaah tapi belum beruntung tapi lo udah keren lo udah sampai final yes itu itu juga shock banget kayak pas final kirain ada apa nih kok ada yang ngetag gitu kan di instagram ternyata dari global radio menang gitu terus kayak masuk final gitu luar biasa ini emang itu ya struggle banget ya di dunia radio ya iya bener soalnya orangnya itu-itu itu-itu aja gak sih iya sih bener orang-orang radio tuh apalagi lu ikut gak grup di whatsapp gitu kayak dari radio A dan radio B ada 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 iya kan ada 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 iya pasti kita ketemunya kayak di grup ini ada di lagi grup ini ada di lagi iya iya orangnya itu-itu aja gitu nah terus dari global radio itu akhirnya gimana lo bisa jadi sempet di radio komersil itu sempet di radio komersil kan pernah juga tuh di MS3FM ya itu sebenernya belum siaran sih aku masih training tapi udah siaran gitu jadi ya udah udah ada pendengarnya lah udah ada yang tau Christine Wutet gitu gak dapet nama ya Christine Wutet Christine Wutet hidup udah ada yang tau gitu ya kalo gue kayaknya gak ada yang tau nih Megapaya gini ada di Ragunan gak ada yang tau gitu kan Christine Wutet hidup ada yang tau udah gitu jadi perjalanannya ya memang dimulai dari radio kampus gitu oke tapi emang dari dulu tuh lu emang punya goals gitu gak sih buat gue pengen 10 tahun ke depan pengen jadi penyiar 5 tahun ke depan pengen jadi penyiar kayak gitu sumpah masuk komunikasi aja itu kecemplung ini kalo jujur jujur banget nih ya kalo misalkan aku masuk komunikasi itu tuh kecemplung gara-gara awalnya tuh pengennya jadi ilmu gizi jauh banget gak? jauh banget gak? jauh banget gak? terus lu liat di kampus lu gak ada ilmu gizi? gak ada kan di *** gak ada ilmu gizi kan terus abis itu yaudah kayak mau ngulang lagi awalnya mau SBM lagi akhirnya milihnya komunikasi karena mikirnya gak akan gak akan sesusah itu gitu eh ternyata malah enjoy di komunikasi malah dari semester 1 kan masuk *** gitu eh bukan semester 2 semester 1 semester 1 lu langsung? iya dari semester 1 oke gitu sampai sekarang di ****** jadi kayak ternyata Tuhan baik gitu ngasih jalannya tuh dengan nangis-nangis dulu gak keterima ilmu gizi gitu kan keterimanya di ilmu komunikasi gitu tapi lu sempet shock gak pas belajar di komunikasi? shock banget lah parah kan gue ipa terus tiba-tiba belajar politik, sosiologi gitu kan gue yang kayak apa nih? ini dunia baru shock banget ya tapi gak nyangka sekarang dari step by step gitu lu bisa merasakan sendiri dampaknya dari belajar komunikasi itu betul apalagi bahwa sampai di radio komersil tapi lu pernah ngerasa gak sih? tapi pas lu kan siaran di radio kampus nih terus di radio komersil ada gak perbedaan yang bikin lu shock? oh ternyata di radio komersil kayak gini di radio kampus tuh kayak gini loh gitu yang paling shock pertama kali mixernya sih mixernya oh iya iya mixernya kan lebih besar kan gitu tapi kalo untuk dari siarannya sendiri agak shocknya, kultur shocknya itu di kita kan didengar banyak orang kan iya bener dan dengan station call yang berbeda gitu jadi kan kayak mindset gue masih radio kampus nih enggak, untungnya enggak untungnya enggak jadi di mindset gue kadang-kadang masih station call radio kampus tiba-tiba diubah jadi radio komersil gitu itu kayak oh tata ayo harus berubah, ayo harus berubah dulu bentar gitu untung gak pernah ya lo tiba-tiba ngomongin tagline radio kampus lo enggak, enggak untungnya enggak gitu kan tapi coba-coba lo opening kalo misalkan di radio radio pas lo di itu MS3 gimana openingnya? di MS3 104,2 MS3 FM masih barengan sama Christine Lutet di Lanada Siang yang pastinya nemenin Akademia sampe jam 2 siang so stay tune terus di MS3 FM oke berarti panggilan listener lo tuh Akademia? Akademia betul oke coba kalo lo disini punya tumblr coba dibikin materi dibikin materi materi siaran materi siaran dari tumblr kan tadi udah opening, sekarang materi coba oke gitu Akademia jangan lupa kan ini panas banget ya tadi di luar ya jangan lupa minum air putih yang banyak gitu kan apalagi kita kan lagi mengurangi penggunaan plastik jadi bawa tumblr kalo bisa luar biasa emang ini udah penyiar nih beneran nih langsung ya padahal dedekan itu tadi enggak? iya shock banget itu di luar brief deh kayaknya gak apa emang itu sengaja oh sengaja sengaja oke Tad ngomongin penyiar pasti orang banyak yang bertanya-tanya sebenernya penyiar itu gajinya gimana sih? karena kan kerjanya cuman berapa jam gitu kan? iya betul itu sebenernya gimana sih kalo misalkan udah di radio komersil? kalo radio komersil setau aku dibayarnya tuh per jam ya per jam dan karena aku penyiar pemula itu kisaran sepuluh ribu, lima belas ribu, dua puluh ribu gitu oh itu buat penyiar pemula itu per jam per jam tapi sepengalaman lu disitu tuh siaran berapa jam? empat jam oh empat jam iya kalo misalkan berarti 15 ribu per jam berarti sehari sekitar 60 ribu ya lumayan sih jadi iya lumayan buat temen-temen kayak jangan langsung berekspektasi banyak sih ya kalo misalkan jadi penyiar karena masih pemula kan kita cari nama dulu lah intinya gitu iya bener jangan langsung minta bayarannya destagina iya jauh banget itu kayaknya gitu ngomongin teknik siaran teknik siaran dasar yang misalkan lu terapkan di dunia penyiaran itu biasanya apa? opening bridging terus materinya kalo misalkan emang ada punchline bisa pake punchline abis itu baru closing present lagu present lagu oh present lagu paling sulit teknik apa? punchline sih iya punchline bener gak sih? iya bener 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 gak sih? punchline tuh kayak kita harus cari momen dulu iya nyari selak-selaknya dimana kecilnya gitu kan? bener 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 tapi lu pernah gagal gak punchline? lu kayak ngerasa aduh gagal deh kayaknya gak sesuai ekspektasi gue pernah 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 nge-click gitu kayak kayak aduh kok jadi kayak gini ya? padahal di otak gue kayaknya bagus iya kan? gitu kan? kayak aduh kok kayaknya gak gong gitu kan ya? gue juga pernah sih kayak gitu sumpah itu kayak yang aduh gak bagus banget jadi kayak malu sendiri terus kepikiran sampe rumah iya bener 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 emang bekerja di depan layar itu kalo ada salah dikit tuh kepikiran sampe tidur iya bener bener makanya waktu itu gue inget banget kata ajeng di nanti kata ajeng tuh kayak kalo lu bekerja di depan layar satu hal yang harus lu terapkan itu adalah forgive and forget jadi yaudah lu memaafkan diri lu abis itu lu papa iya udah lupa iya jangan terusan lu pikirin aduh sampe gak bisa tidur iya bener itu bener banget sih bener kan? tapi lu pernah gak dapet teguran dari misalkan pendengar lu kayak ya gak lucu nih gitu oh enggak malah banyak yang follow terus kayak kayak bertanya-tanya kan karena sekarang aku udah gak di radio yang kemarin kan terus banyak yang bertanya-tanya utet kok udah gak disini sih? udah gak siaran ya? gitu jadi di DM-in gitu tapi sedih gak lu kayak? dicari gue kayak yang kayak ih ada yang dengerin gue ngerti gak sih kayak kayak kan biasa di radio kampus kan dan itu jarang banget ada yang dengerin gitu kan nah kalo misalkan di radio komersial kan udah gede tuh jangkauannya terus kayak pas kita ngerasa di dengerin tuh kayak ih suara kita di dengerin ternyata itu kayak mess banget sih kita ngerasa diapresiasi banget ya parah 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 cari pengalaman juga lah ya intinya gitu tapi lu punya role model gak sih di dunia penyiaran gitu? gue pengen kayak ini nih gitu enggak sih enggak sama sekali gue pengen jadi diri gue sendiri luar biasa emang luar biasa bijak sekali utet ini enggak karena kalo misalkan kita punya role model kadang-kadang kebawa kan sama caranya dia jadi gue pengen jadi diri gue sendiri utet yang kayak gini gitu tapi lu yang bikin olorong-orang gitu tapi lu sering dengerin siapa gitu gak? maksudnya di dunia penyiaran radio lu dengerin radio ini paling lu suka ini gitu kalau di radio sendiri dengerinnya Kak Ajeng di apa sih lupa Kak Ajeng? Indika FM oh iya Indika Indika sama track sih biasanya emang masih seumuran kita gitu kan? iya yang seumuran-umuran kita gitu kita masih muda ini Weiss gitu kan? iya betul banget jadi enggak keliatan kok tuanya emang belum tua kita masih 20s tuh belum tua tapi apa sih Ted yang paling lu perhatiin kalo lu lagi on air banget gitu? lagi on air ya? karena kemudian pertama pasti mood oh iya mood itu harus dijaga banget kan? pasti kan? terus yang kedua mungkin baca dulu scriptnya baca dulu materinya biar kita nge-share ke orangnya juga enggak yang kita bingung sendiri gitu betul enak deliverinya gitu iya betul itu biasanya yang diperhatiin itu sih mood tapi pertama tapi lu pernah? pernah gak mood pas siaran gitu? pernah dan dan waktu itu nyuruh temen untuk denger kan di segmen pertama tuh kayak happy and then di segmen kedua tuh kayak suaranya lemes terus langsung di chat Ted kenapa lu? kenapa suara lu ke lemes gitu? jadi ternyata kedengeran gitu ketara gitu ya? iya ketara maksudnya gak apa-apa kan kalau misalkan penyiar emang lagi sedih gitu tapi kan kita harus profesional gitu ketika kita udah masuk studio kita tuh harus udah siap untuk siaran gitu penyiar juga kita boleh kasih tau kesedihan kita masalah kita apa yang lagi kita rasain gitu tapi kita gak boleh ngajak mereka untuk gabung bareng di kesedihan kita gitu bener jangan menjual kesedihan ya betul betul karena emang smiling voice juga kan iya bener bener belajar untuk smiling voice juga suaranya biar apa kayak senyum terus enak didengar gitu karena ketara ya kalau kita ngomong gak senyum tuh kayak halo selamat pagi kalau senyum iya iya beda kan beda beda anyway ngomongin skrip tadi kalau misalkan dulu di radio kampus sepengalaman gue itu kan kita skrip ya bikin sendiri iya betul kalau misalkan kebetulan lagi ada orang skrip writer kita dibikinin kalau di radio komersil gimana Tep? kalau di radio komersil bikin sendiri karena yang waktu global radio itu kan lomba bikin sendiri tuh tapi disaranin untuk gak bikin skrip jadi bikinnya poin-poin jadi omongannya tetap di luar kepala kita gitu kalau yang di radio MS3 itu juga bikin sendiri oh bikin sendiri juga? iya karena belum ada produsernya jadi disana gak ada lu sendiri? gua sendiri mixer lu sendiri? enggak itu ada mix mannya oh ada mix mannya iya jadi materi cari sendiri siaran cari sendiri yaa siaran sendiri gitu berarti di dalam studi itu cuma lu sama mix man? sama mix man gitu bukan lu yang produser gak? kayaknya saya bisa dua-duanya nih ini hati-hati ya kasih dik ya tempatnya saya ambil dulu ntar ya si dik nih ya diwarning nih emang kutatnya tiba-tiba dikat ya kutat masuk nih keluar ya tolong jangan dong nah tapi selain yang paling lu perhatikan pas on app hal apa sih yang paling buat lu kayak susah banget sih kalo on air buat kayak gini itu apa? yang kesulitan pas lu on air gitu kalo on air kebelet pipis oh iya 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 kan kita gak bisa kan maksudnya terus dead air dead air kan juga paling gak boleh banget kan di radio apalagi kalo misalkan kita sendiri gitu kan siarannya sendiri gak tandem berdua itu dead air juga penting banget karena dead air itu 3 detik ya 3 detik itu tuh kayak udah lama banget kalo di radio iya betul jadi kita emang udah harus prepare banget dan kalo bisa datengnya tuh lebih awal biar kita bisa baca dulu biar enak ngasih taunya ke pendengar gitu karena kan radio sebagai sahabat gitu ya kan iya bener sih radio tuh sahabatnya karena sifatnya tuh personal ya kalo radio gitu kan iya betul eh silahkan dijelasin dulu dead air tadi apa siapa ada yang gak tau gitu jadi dead air itu adalah ketika penyiar diem iya ketika penyiar diem dead air udara mati dead itu mati jadi udara mati gitu enggak jadi ketika penyiarnya itu tiba-tiba diem itu bahkan 3 detik aja itu udah lama banget untuk radio gitu iya bener jadi kalo di radio itu temen-temen kita harus langsung tek tok tek tok gitu ya betul betul jadi usahakan kalo misalkan kalian mau jadi penyiar harus mempersiapkan itu gitu kan tapi bener gak sih kalo misalkan kata orang oh lo penyiar ya pasti lo pintar ngomong kayak gitu menurut lo itu bener gak dalam kehidupan nyata? sejauh ini pintar ngomong pintar ngeles juga iya sih iya gak iya sih jago kan jago kan iya tapi pintar ngomong sejauh ini kan kalo ngomong kan bisa dilatihkan ada yang mungkin artikulasinya kurang jelas gitu kan itu bisa dilatih gitu sebenarnya dan untuk penyiar sendiri bisa dibilang memang jago ngomong gitu iya sih ya harus biar ya biar lo bisa merangkai kata-katanya gitu kan itu tapi lo pas di radio komersil sempet dapet tandeman gak atau emang bener-bener sendiri? yang radio komersil waktu training pernah dapet tandeman tapi kita gak on air oh gak on air jadi on air gue tetep sendiri kalo yang di radio kampus sempet tandem? tandem berdua lebih gampang tandem atau sendiri menurut lo? gue lebih suka sendiri sih gak ngerti kenapa enak aja kayak nge-present lagu nge-present lagu gue kan bisa pake quotes-quotes gitu kan itu kayak lebih enak sendiri sih iya sih ngerasanya itu yaudah itu punya kita gitu kan iya bener kalo berdua kayak harus nyambungin chemistry dulu kayak bangun chemistry dulu gitu kan kalo bikin punchline berdua gak nyambung tuh gue iya takutnya yang lawan bicaranya gak ngerti punchline-nya gitu kan itu yang ditakutkan gitu bener harus briefing dulu emang kalo kayak gitu iya betul tapi kalo debriefing kadang malah gak natural punchline-nya iya jadi ntar kayak kan kerasa ya kerasa ya kalo di dunia radio kan apalagi kalo didengar terus tiba-tiba kayak gak natural gitu kan kayak aneh juga gitu kan apa sih gitu kan pendengarnya juga kayak apaan sih gitu iya bener-bener oke tetni terakhir iya kalo misalkan ada temen-temen yang mau masuk ke dunia penyiaran lu ada gak saran buat mereka apa yang harus dipersiapkan atau apa yang harus mereka lakukan sebelum mereka masuk ke dunia penyiaran percaya diri penting gak itu ya percaya diri tuh penting banget percaya diri tuh kayak model awal ya model awal untuk menjadi penyiar karena penyiar harus jb-jb pertama apa tuh jb-jb join bareng-join bareng kayak kayak apa ya sok deket iya kan dia harus kayak berusaha untuk happy fun gitu jadi percaya diri menurut UTED bagus banget dan harus dimiliki gitu iya bener terus yang kedua mungkin banyak baca gitu iya bener biar ngerti ngomongnya iya dan ini juga pembelajaran dari UTED di MS3 gitu kan ketika baca buku itu kita baca pake suara gitu jangan dalam hati biar artikulasi kita juga jelas jelas gitu bener jadi tadi percaya diri percaya diri banyak baca terus yaudah ngomong aja depan kaca gitu biar terlatih ya iya biar terlatih kayak aku tuh suka loh di atas motor kayak station call station call radio manapun aku coba kayak Gen FM aku coba aku siaran di atas motor gitu kayak kita coba semuanya pernah kan? pernah kayak enggak bahkan gak cuman siaran doang kayak misalkan tiba-tiba besok mau nge-MC gitu coba gitu sambil di atas motor kayak ya halo gitu iya kan kita kayak kita kayak berusaha untuk ngasih yang terbaik gitu kita prepare itu prepare juga perlu banget tuh jadi prepare kalo bener kalo mau nge-MC kan MC kan beda kan sama siaran iya bener jadi kayak preparation gitu oh sama satu lagi jangan-jangan berhenti mencoba sih ah iya betul apapun kesempatannya ada di depan tuh kayak kalo emang lo mau masuk ke dunia penyiaran kesempatan apapun ambil iya betul iya kan kayak lomba atau kompetisi kompetisi atau apa sih kalo namanya belajar radio kayak gitu apa ya? iya pokoknya iya ada webinar-webinarnya juga workshop gitu-gitu juga banyak kan radio-radio iya bener pokoknya itu bakal nambah pengalaman iya kan ilmu juga nambah ya kayak gitu pokoknya temen-temen kalo mau masuk dunia penyiaran apapun kesempatan ambillah ambil siap gitu pokoknya jangan berhenti mencoba karena aku pun juga lagi mencoba gitu kan kayak mencoba untuk bikin branding diri and then yaudah coba-coba radio-radio yang lain gitu dan cari cari dulu yang cocok dimana gitu lu nge-branding diri lu apa kalo di dunia radio? utet yang fun yang fun yang fun yang kocak gitu berarti lu jangan sampe keliatan mood lu jelek iya bener banget kan kami tau sekan kalo misalkan aku mau dian banget nah itu kayak aku lagi berusaha untuk ketika lu masuk studio yaudah ayo utet jadi utet yang fun gak boleh sedih-sedih gitu kan gak boleh galau-galau gak boleh galau-galau kalo utet galau kayaknya dunia runtuh iya pokoknya kalo penyiar udah galau tuh udah runtuh nih studio iya runtuh oke kalo gitu sebenernya kita mau closing tapi sebelum closing kita punya grams juga nih oke ada lagi iya jadi gramsnya ini adalah sambung abjad tet oke kita punya kata yang abjadnya bakal kita sambung-sambungin gitu kan misalkan megani mau nyebut M lu E iya kayak gitu ya oke nah kita mulai dari kata pertama lu gak boleh liat belakang oke 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 mulai dari mulai dari siapa dulu nih anaknya mulai dari aku dulu oke kata pertama adalah voice over iya oke voice over ya mulai dari gue ya V O I C E O V E R luar biasa luar biasa kita ada lagi ada lagi ada lagi kita masih ada dua lagu oke yang kedua adalah kata-katanya communication yes mulai dari utet aja kayaknya ya mas ya oke mulai dari utet C O M M M E O O U U U U U N T dong Komuni Komuni E C C C A T I O N luar biasa kita pintar sekarang oke kata terakhir adalah tanggal lagu kayak mulai dari gue dulu T A N G G A L A G U gampang bahasa dunia ya iya bahasa inggris kita mikir dulu tulisannya kayak gimana iya gapapa itu bukan bahasa kita kok jadi kita gapapa salah gapapa oke kalo gitu utet thank you banget udah mampir ke podcast kita thank you juga iya pokoknya insya Allah nanti kita ketemu lagi ya yes di podcast selanjutnya semoga udah jadi penyiar amin seorang Christine Utet yang sangat fun dan juga kocak anjay sebetulnya udah siaran di hard rock gitu kan iya tiba-tiba ya gantiin Ardito ya iya Ardito sama siapa sih sekarang? Aditin Somnia iya bener Aditin Somnia iya bener Aditin Somnia gantiin mereka gitu kan wuh utet pagi-pagi gitu kan oke utet thank you banget iya jangan lupa jaga kesehatan siap kakak juga see you next time iya oke terima kasih sahabat unsia sudah menyaksikan podcast kali ini dan jangan lupa follow instagram kita di unsia tv dan juga subscribe di unsia tv online dan juga jangan lupa follow instagram utet juga di apa? di at Christine Utet c-h-r-i-s-t-y-n-e-u-t-e-t oke nanti kita tulis di bawah oke oke kalau gitu teman-teman semuanya terima kasih have a nice day and bye 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 bye